Ada kisah yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidup Berawal saat aku menjalani masa pelatihan Sebelum diangkat jadi manager cabang di perusahaan tempatku bekerja Karena kinerjaku yang menjanjikan pihak kantor pusat merekomendasikanku menjadi manager kantor cabang Yang tentu membuatku merasa amat begitu bahagia Di usiaku yang baru 33 tahun, aku sudah menduduki salah satu jabatan penting Suatu pencapaian yang luar biasa menurutku Tapi sayang dengan karir cukup cemerlang tak menjamin segalanya Salah satunya mengenai hal asmara yang sampai sekarang malah masih membuatku bingung Dengan belumnya ada tanda-tanda akan segera menikah Bahkan pacar pun sekarang tak punya Namun aku tetap harus melangkah maju Selain demi masa depan juga untuk kedua orang tua Dan saat aku akan melakukan pelatihan di kantor pusat Aku sempat bingung Kantor pusat terletak di ibu kota negara ini Yang berada di pulau seberang Rencananya selama seminggu Aku akan tinggal di sana Ini kali pertama aku menginjakan kaki di ibu kota negara Awalnya aku akan tinggal di hotel Tapi rencana itu batal Karena sebulan yang lalu Aku kembali berkomunikasi dengan teman kecilku Yang kini tinggal di sana Saat tahu aku akan ke sana Dia menawari untuk tinggal di rumahnya saja Memang kami cukup dekat sewaktu kecil Tapi saat masuk SMP kami terpisah Karena dia ikut orang tuanya merantau ke ibu kota Setelah dipikir matang-matang Dan melalui berbagai pertimbangan Akhirnya aku putuskan untuk menerima tawaran dari Asep Bukan nama sebenarnya Temanku itu Setelah semua barang yang diperlukan Sudah ku kemas Kini tinggal berangkat ke bandara Sengaja aku mengambil penerbangan pagi Agar sampai di sana Aku bisa istirahat sejenak Sebelum kerja esoknya Sebenarnya Asep berniat menjemputku Tapi ku tolak Karena tak ingin terlalu merepotkan dia Sekalian aku ingin belajar Tentang kota ini Supaya kalau lain kali datang lagi Aku tidak bingung Berbekal alamat yang sudah ku catat Aku sampai di sebuah rumah Yang terletak di daerah perumahan Nampak rumah ini cukup besar Mungkin di pembat lima Dengan cat putih di padu biru muda Di teras nampak seorang wanita yang terlihat cantik Waktu aku datang Dia memandangku Dari atas sampai bawah Hal yang sama juga aku lakukan Karena merasa aneh Benar tidak ya alamat yang diberikan Asep ini Namun sesujurnya Aku merasa kagum dengan kecantikan wanita ini Parasnya yang cantik Dengan tinggi semampai Serta kulit putih bersih Dan rambut panjang terurai Membuatku bengung memandangnya Mungkin ini yang dinamakan Bidadari tak bersayap Membuat jantungku berdegup lebih kencang Ditambah bodinya yang juga begitu sempurna Aku betah berlama-lama memandangnya Dan mengagumi keindahan itu Cari siapa ya mas? Tanya wanita itu sedikit berteriak dari atas Sedangkan aku masih di halaman Sontak saja aku tersadar Ini mbak benar rumahnya Asep Kata aku memastikan Iya benar Saya heri mbak temannya Asep Ucapku Sembari tersenyum ramah Tak seperti tadi Setelah ku sebut namaku Wajah wanita itu Nampak lebih bersahabat Daripada tadi Oh mas heri Maaf mas Saya gak tau Mari masuk mas Ucap wanita cantik ini Aku pun lega Ternyata memang benar Ini rupa Asep Tapi siapa ya wanita ini Setelah dipersilahkan duduk Wanita tadi Masuk Tak berselang lama Si Asep muncul Diikuti wanita cantik tadi Wah sampai juga Kamu di rumahku her Gimana kabarmu Ucapnya Dan langsung memelukku Karena sudah sangat lama Tak bertemu Baik Jadi orang sukses kamu sekarang Sep Gak nyangka Kamu sekarang jadi gemuk gini Kataku yang kaget Tak menyangka Perubahan teman kecilku ini Tapi yang lebih membuatku kaget Ternyata Wanita cantik Di sebelah Asep ini Adalah istrinya Yang bernama Dela Bukan nama sebenarnya Ternyata mereka Sudah hidup bersama Selama 6 tahun Tapi Sampai sekarang Mereka berdua Belum juga Dikaruniai Memongan Meski sekarang Tahu Siapa wanita cantik ini Tak membuat Rasa kagumku Berkurang Hanya sedikit kaget Saja di awal Tapi untungnya Aku mampu Menutupi rasa kagetku Dan kini Kami bertiga Ngobrol Santai Di ruang tengah Aku dan Asep Menceritakan Masa kecil kami Pada Dela Yang banyak tertawa Mendengarnya Hampir satu jam Kami mengobrol Dan harus berakhir Karena Asep Ada acara Mengingat Ini hari minggu Jadi Dia libur Sepenggal Asep Aku diajak Dela Menuju kamar Yang sudah disiapkan Untukku Makasih ya mbak Dela Saya jadi Ngerepotin kalian Ucapku Saat sampai Di depan pintu kamar Gak repot kok mas Malahan saya seneng Di rumah jadi rame Kedatangan mas Heri Ucap Dela Sambil tersenyum Terlihat Senyum Dela Begitu manis Dari bibir tipis Yang berwarna merah Sungguh beruntung Si Asep Mendapat wanita Secantik ini Andai saja Masih ada Pastinya Aku tak akan menolak Mas Heri Gak mau makan dulu Biar saya siapin Ucap Dela Membuatku Kembali Menatap wajahnya Gak usah mbak Kebetulan Saya sudah makan Tadi di bandara Jawabku Diikuti senyum Ya sudah Saya permisi dulu Kalau mas Heri Mau istirahat Aku pun Hanya mengangguk Dan melihat Kepergian Dela Dari belakang Nampak sempurna Di setiap lokasi Sampai sulit Untuk berpaling Kamar ini Lumayan luas Dengan kasur Yang juga besar Tak kusangka Ternyata Asep Bisa sesukses Ini di bu kota Apalagi Sekarang Dia sudah punya Pendampik Yang juga cantik Pasti Bahagia hidupnya Badan yang lelah Membuatku memilih Untuk tidur Sampai sore Malam hari Kembali kami Berkumpul Bertiga Di meja makan Mencantap Masakan yang sudah Dimasak Dela Ternyata Selain parasnya Yang cantik Dela Juga jago Masak Semua menu Yang ia hidangkan Begitu lezat Rasa-rasanya Aku semakin Kagum Dengan sosoknya Tanpa terasa Selama tinggal Disini Aku rasa Kagumku Dengan sosok Dela Semakin tumbuh Meski tahu Siapa dia Sebenarnya Tapi rasa Dalam hatiku Tak bisa Berbohong Memang aneh Tapi begitu Kenyataannya Ditambah Seringnya kami Berdua Mengobrol Bersama Karena Dela Selalu pulang Lebih awal Dibanding Asep Sedang aku Yang hanya Pelatihan Tentu Bisa pulang Cepat Dan tak Seperti Karyawan Lainnya Suatu Sore Sekitar Jam 5 Aku Sudah Sampai Di rumah Karena Bawa kunci Cadangan Jadi Aku Bisa Langsung Masuk Namun Sepertinya Dela Sudah Lebih Dulu Sampai Tanpa Sengaja Waktu Aku Masuk Dela Baru Selesai Mandi Hanya Mengenakan Handuk Dililit Berjalan Ke Arah Kamarnya Sontak Saja Melihatku Dia Nampak Panik Dan Secepatnya Masuk Kamar Aku Sendiri Malah Diam Di Tempat Seperti Robot Yang Kehabisan Baterai Bukan Karena Capek Tapi Aku Malah Terbayang Pemandangan Yang Indah Yang Begitu Eksotis Yang Jika Dilewatkan Akan Sayang Saat Sudah Mulai Sadar Langsung Saja Aku Ke Kamar Untuk Menenangkan Pikiranku Sejenak Mungkin Inilah Hal Yang Paling Berkesan Selama Aku Tinggal Disini Karena Tak 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 Ingin Terus Terbayang Aku Memilih Mandi Supaya Fikiranku Kembali Segar Waktu Selesai Nampak Dela Sedang Menyiapkan Makan Malam Buat Kami Mau Dibantu Del Tanya Aku Gak Usah Her Ini Sudah Selesai Kok Yuk Kita Makan Ucapnya Sekarang Kami Memang 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 Dengan Sebutan Nama Langsung Supaya Lebih Nyaman Didengar Loh Gak Nunggu Asep Dulu Gak Usah Mas Asep Katanya Tadi Lembur Jawabnya Kantor Dela Dan Asep Memang Dekat Hanya Bersebelahan Malah Dulu Mereka Satu Kantor Tapi Harus Berpisah Karena Peraturan Kami Pun Makan Berdua Dan Saling Berhadapan Sesekali Kuberanikan Diri Untuk Melirik Dela Di Seberang Yang Sejak Tadi Diam Tak Seperti Biasanya Mungkin Saja Dia Masih Teringat Kejadian Tadi Selama Makan Tak Ada Obrolan Di Antara Kami Barulah Saat Ku Bantu Dia Beres Beres Sedikit Kami Bicara Namun Terasa Canggung Selesai Makan Kami Bersantai Di Depan TV Sambil Main HP Del Del Maaf Ya Soal Yang Tadi Aku Gak Sengaja Kataku Gak Apa-apa Kok Her Aku Maklumi Aku Juga Yang Salah Ucapnya Masa Kamu Yang Salah Kan Wanita Gak Pernah Salah Kataku Mengajak Dela Bercanda Itu Kan Cuma Istilah Her Kata Dela Lalu Mencupitku Tapi Yang Kurasa Malah Seperti Dibley Kini Kami Tak Canggung Lagi Lebih Relax Dan Bisa Saling Bercanda Obrolan Yang Terus Mengalir Dan Sesekali Saling Bercanda Membuatku Merasa Semakin Nyaman Dekat Dengan Dela Kuberanikan Lebih Dekat Untuk Mencoba Sesuatu Siapa Tahu Beruntung Kamu Cantik Cantik Del Ucapku Sembari Memandangnya Dalam-Dalam Begitupun Dengan Dela Yang Memandangku Dengan Penuh Antusias Tanpa Kusadari Awal Mula Sampai Suasana Berubah Kini Terdengar Suara Yang Cukup Nyaring Di Ruang Tengah Meski Aku Yang Memulai Tapi Dela Tidak Menolak Malah Menerima Dengan Begitu Antusias Mungkinkah Dia Punya Rasa Sepertiku Yakin Mau Lanjut Tanya Aku Memastikan Dela Mengangguk Dengan Tatapan Sendu Gak Apa-apa Asal Jangan Pakai Perasaan Aku Sudah Ada Yang Punya Ucapnya Seperti Hanya Ingin Mencari Pelepasan Karena Sudah Saling Sepakat Akhirnya Segini Papap Itu Terjadi Kami Sama-sama Berusaha Mencapai Tintik Puncak Dari Sebuah Kesempatan Dela Nampak Aktif Di Setiap Saat Tanpa Disuruh Dia Sudah Paham Apa Yang Harus Dikerjakan Ruang Tengah Menjadi Tempat Yang Tepat Sembar Mengawasi Situasi Agar Tetap Aman Dan Terkontrol Tak Kusangka Ternyata Aku Mendapat Lemburan Di Kota Ini Meski Sebenarnya Salah Tak Ada Raut Kecewa Ataupun Lainnya Dari Wajah Dela Dia Bersikap Biasa Seolah Semua Terjadi Karena Ada Perasaan Yang Sama Dan Juga Dalam Keadaan Sadar Seminggu Aku Menumpang Menumpang Di Rumah Asep Teman Kecil Ku Ini Yang Ternyata Menyajikan Sebuah Kisah Tersendiri Dalam Hidupku Meski Mengasihkan Tapi Tetap Saja Ada Rasa Bersalah Pada Temanku Itu Tapi Hatiku Juga Tak Dapat Berbohong Kalau Aku Sangat Bersyukur Bisa Mengenal Dela Bahkan Bisa Saling Berbagi Rasa Meski Hanya Sesaat Sungguh Beruntung Perjalananku Di Ibu Kota Seandainya Bertemu Lagi Entah Apa Yang Akan Aku Katakan Yang Jelas Semua Itu Akan Selalu Tersimpan Dalam Ingatanku Dari Suara Sampai Tekstur Yang Sungguh Sangat Menakjubkan Gimana Menurut Kalian Apa Yang Harus Kulakukan Selanjutnya Apa Aku Tetap Harus Menyimpan Rahasia Ini Dan Membiarkan Semua Terus Berjalan Atau Aku Harus Menghentikan Semua Ini Dan Meminta Maaf Sama Asep Temanku Itu Tulis Komentar Kalian Dibawah Menurut